Dan saya Pak Mafo dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN ya, warga masyarakat dan tentu pada hakim. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan. Dan ada di sentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam di senting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mafo tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat rupiah jatuh. Hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Segera itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Terima kasih telah menonton!